Informasi lainnya pemirsa seorang pria di Kabupaten Nganjuk melakukan penganiayaan terhadap temannya sendiri lantaran tersinggung orang tuanya dihina. Pelaku nekat mendatangi rumah korban lalu membabi buta menyerang korban dengan senjata tajam. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil diamankan di rumah temannya di wilayah Kabupaten Gersi. Lantaran sakit hati karena orang tuanya dihina. Seorang pemuda berinisial AHA alias Bada, warga desa Katerban Kejamatan Baron Kabupaten Nganjuk, nekat membaca Muhammad Bayu Aryad Shah, temannya sendiri yang merupakan tetangga pelaku. Pelaku nekat melukai korban di rumahnya dengan menggunakan sebilah celurit hingga tiga kali. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian tangan dan bahu hingga harus dirawat intensif di RSUD Nganjuk. Tak butuh waktu lama, pelaku yang sebelumnya sempat melarikan diri akhirnya berhasil diamankan oleh jajaran Satres Trimpol Res Nganjuk. Pelaku berhasil diamankan di rumah temannya di wilayah Kabupaten Gersi. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati karena orang tuanya diejek dan dihina. Tak hanya itu, korban juga sering mengintimidasi pelaku. Di mana korban adalah inisial MBA dan tersangka inisial AH alias badak. Jadi kejadiannya pada tanggal hari Kamis pada pukul 1 dini hari, di mana yang bersangkutan tersangka ini sakit hati, dendam dengan korban. Di mana korban sering melakukan dan mengejek yang bersangkutan, bahkan mengejek orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.